Pembeli Dari sebelumnya Akibatnya Para pedagang memilih melakukan aksi mogok Sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah Saat ini harga daging telah menebus 140 ribu dari sebelumnya Di harga 120 ribu per kilogram Para pedagang mengaku Aksi mogok ini dilakukan hingga 5 hari ke depan Mereka berharap Pemerintah mampu mengendalikan harga daging Yang saat ini terus melonjak Sementara warga yang biasa Mengkonsumsi daging sapi Sekarang memilih beralih komoditi lainnya Akibat sulit mendapatkan stok daging Untuk kebutuhan sehari-hari Tingginya harga daging Serta dengan melonjaknya harga kebutuhan lainnya Sangat membebani sebagian masyarakat Kira-kira bakal jualan lagi hari apa bang? Kemungkinan Sabtu Sabtu baru jualan lagi? Bang alasannya kalau boleh tahu kenapa sih bang mogok? Karena harga dagingnya terlalu mahal dan tinggi Jadi pembelinya sejangkau kaget bisa Bisa ikin Pembeli maunya harganya normal dan biasa Kalau sekarang harganya berapa bang? Kalau sekarang 14 Standarnya? Standarnya kan Nah itu harganya standar 14 Kalau sebelum naik berapa bang? Sebelum naik 13 13 Baik-baik Harapan abang gimana nih bang? Harapan abang Harganya daging seperti normal tapi agak biasa 132 pulas Jadi masyarakat bisa membeli daging Membebani masyarakat ini bang? Ya iya pastinya bang Karena kan daging cilonya Kalau misalkan keluarga dagingnya kan 160 Nah harusnya cuma mas wabung ya Terbebani Kalau ini kan punya sekarang juga mahal Kalau dagingnya mahal juga terbebani juga bang Harapannya bang? Sebagai masyarakat nih buat pemerintah Usihnya untuk harga daging bang? Kalau saya sih bukan cuma harga daging aja ya Untuk kebutuhan sehari-hari itu maksudnya diberikan Jadi kan sekarang kan pengalaman juga banyak mas Kalau ini sih selainnya stabil lah Jangan terlalu mahal gitu Apalagi diadakan Kayak daging, minyak, semuanya aja diadakan Kenapa kacanya akan matah Para pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah Dengan stok daging sapi di pasaran Sehingga harga mampu dikendalikan Terlebih menjelang bulan suci Ramadan Amarullah Badar TV Bekasi